Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Mr.Hodut yang membahas tentang kuliner, travel, dan hobi Halo teman-teman kembali lagi di channel Mr.Hodut yo 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 nah di video kali ini Mr.Hodut ngobrol lagi tips lagi nih teman-teman nih tips apa ya tips memilih kutir teman-teman jadi gini teman-teman kan kebanyakan tuh teman-teman kutir-kutir itu biasanya tuh suka ada kutujetnya teman-teman nah kutujet itu salah satu membunuh yang paling merumayan lah buat ikan cupang teman-teman salah satunya itu jadi biasanya tuh kalo kita masukin kutujet ya teman-teman baru kemarin Mr.Hodut ada yang memasukkan kutujet juga si Insama jadi busuk dan jadi mati teman-teman dan biasanya tuh kemarin Mr.Hodut ngeliat juga jadi kasihan ya teman-teman si ikannya tuh berenangan bisa gini teman-temannya jadi kebalik teman-teman karena si kutujet itu udah jadi bolong ada yang bolong teman-teman nah gimana sih caranya supaya menghindari yang namanya kutujet si teman-teman nah ini disini alat-alatnya Mr.Hodut ya teman-teman jadi kalo teman-teman punya cara lagi gitu yang lain gimana caranya supaya teman-teman supaya caranya bisa mengurangi kutujet gimana caranya kalo harus di kolom komentar ya teman-teman biar Mr.Hodut juga bisa baca dan bisa oh bisa dipraktikkan juga jadi masukkan juga pak Mr.Hodut si teman-teman nah biasanya kisah teman-teman caranya nah biasanya teman-teman kan kalo beli kutu air kan bisa teman-teman masukin ke dalam tempat nih kebetulan Mr.Hodut tadi belinya gak terlalu banyak jadi Mr.Hodut ini dalam ember kia doang teman-teman nah caranya tuh seperti ini teman-teman nah ini kan kutu airnya kan udah kulit udah di atas semua nih teman-teman nah jadi kutu air tuh salah satu tips yang pertama itu kutu air yang di atas aja adalah kutu air yang hidup sih teman-teman dan kutu air yang di bawah itu udah kutu air yang mati-mati ini teman-teman nah teman-teman misalkan merah-merah nah cara tipsnya supaya menghilangkan kutu jet ini tips yang Mr.Hodut ya teman-teman kita center teman-teman seperti ini menggunakan ya bisa lampu lah pake lampu HP pake lampu apapun boleh lah teman-teman nah kalo Mr.Hodut sih beli lampu yang kayak gini buat apa buat enter gini teman-teman tapi teman-teman kalo cahayanya lebih fokus tuh lebih bagus nah biasanya teman-temannya kalo disenter seperti ini si kutu jet itu bentuknya tuh bedanya kutu jet dan kutu air tuh seperti ini teman-teman kalo kutu jet biasanya teman-teman ya bentuk airnya cepet teman-teman jadi bergeraknya cepet bentuknya seperti segitiga nah teman-teman tapi kalo kutu air bergeraknya lama nah tujuannya dikasih lampu biar kutu airnya kumpul teman-teman di satu tempat teman-teman bisa liat kan kutu airnya ngumpul di tempat-tempat nah di tempat seperti ini nah ngumpul semua di tempat nah biasanya kutu jet itu ada di sebelah sana teman-teman di sebelah sana nah ini paling gampang cara memisahkan kutu jet sama kutu air biasanya seperti itu kalo ala nyanyi tersebut teman-teman dan biasanya Mr. Hodut kita senterin lama sekitar ya mungkin 1 menit nggak teman-teman biar antara kutu jet sama kutu air terpisah teman-teman nah seperti ini teman-teman tuh tadi Mr. Hodut sebelum mulai video juga Mr. Hodut udah misah apa udah mulai disenter-senterin ke teman-teman biar gak terlalu lama teman-teman jadi disenter-senterin dan ini juga udah yang mati itu udah kebanyakan di bawah teman-teman jadi kita nanti yang diserok itu bagian atasnya teman-teman nah tuh seperti ini teman-teman udah berkumpul semuanya nah biasanya misalnya diserok pakai seperti ini teman-teman buat serokan kutu air teman-teman kutu air nah sebelumnya teman-teman kita siapin dulu nih apa satu gayung air atau satu apapun lah teman-teman itu adalah tempat buat kutu air yang bagus nih teman-teman nah ini kan udah berkumpul nih ini kan udah berkumpul nih teman-teman nih nah kita serok nih kita liatin dulu kita serok bagian yang atasnya teman-teman nih atasnya serok nah ini dia teman-teman yang diambil ini ini yang hidupnya teman-teman dan yang terhindar dari kutu jetnya nah kita masukin ke dalam apa gayung yang ini teman-teman nah kita simpalin lagi teman-teman tujuannya yang itu tadi buat supaya kutu jetnya lebih ke pinggir teman-teman nah kita jangan nyerok yang bagian sini teman-teman ya jangan nyerok di bagian yang ada cahayanya teman-teman kita nyerok di bagian yang ada cahayanya nah biasanya kutu jet itu dia bakal lari ke pinggir sini biasanya teman-teman tapi tidak tertutup kemungkinan ada juga sih kelolosan Mr. Nodot pun udah seperti ini tuh masih kelolosan kutu jetnya jadi tindak sebelah sana teman-teman kebawa ke tempat ikan teman-teman nah kita serok lagi tuh nah nanti Mr. Nodot bakal lanjutin videonya setelah Mr. Nodot nyerokin kutu airnya ke dalam sini teman-teman nah nanti Mr. Nodot bakal lanjutin lagi oke teman-teman nah teman-teman nih jadi kan Mr. Nodot udah udah meri sini disini Tuh teman-teman yang yang apa yang badan mati itu biasanya kelihatan tuh pada putih-putih teman-teman tapi kalo di kamera gak tau nih misalnya bakal kelihatan gak putih-putihnya nah tuh kita serok lagi tuh hasilnya seperti ini merah-merahnya nah teman-teman jadi kan kita udah pilih ini terdalam sini teman-teman nih terdalam sini nah kita lihatin lagi sekali lagi teman-teman dan tujuannya buat apa menghindari yang namanya adanya bilakung teman-teman jadi belatung itu salah satu salah satu penyebab siklas nih teman-teman ini ada nih kebawah sama teman-teman tadi nih nih nah kita misalnya pakai apa pakai sendok aja teman-teman dalam pangkok kalau belatung sih kelihatan sih teman-teman jadi sama disini juga sambil misahin yang namanya kotoran teman-teman ada kotoran-kotoran kecil-kecil gini kita buangin lagi ke sini teman-teman nah gimana ya gantung ya tuh kotoran-kotoran kayak gini teman-teman tuh kotoran-kotoran kayak gini yang kita harus buang teman-teman nih supaya nanti ikannya sehat juga teman-teman nah ini nih teman-teman belatung nih nih belatung nah ini salah satu penyebab siklas juga teman-teman nanti kalau dimakan sama ikan ya bisa mati teman-teman ikannya langsung kalau siklas nah kita periksa lagi teman-teman periksa tertil mungkin ya teman-teman karena sebuah satu penyebab apa perawatan ikan yang selain air tuh makanan juga harus diperhatikan teman-teman jadi supaya nggak makanannya tuh bersih teman-teman coba kalau teman-teman makan makanan kotor gimana kan sakit perut sama sekali oh nooo nah ini menurut Mr. Hodud sih udah bersih teman-teman ya udah bersih dari yang namanya kotoran-kotoran udah bersih dari kotoran-kotoran biasanya kalau dikutu aja tuh ada pasir-pasir teman-teman kayak teman-teman gitu nah itu tuh biasanya suka kalau dibuang-buangin kayaknya teman-teman nih terus tunjukin yang udah bersih tuh kayak gini biasanya ya kalau bener Mr. Hodud ya dan ini tuh udah yang hidup semua teman-teman biasanya Mr. Hodud bisa gini nah biasanya dari sini kita masukin dulu ke sini teman-teman nah itu kan merah teman-teman tuh nah itu kan merah teman-teman tuh nah dituangin lagi tujuannya buat supaya airnya yang kebanyakan biar tidak bisa dapas kita gunakan dalam botol seperti ini teman-teman dalam botol seperti ini nah botol yang biar kita selang tuang gini nanti tinggal kita pencet air yang bisa airnya keluar teman-teman nah kita keluar ruangnya dulu nih disini supaya airnya gak terlalu banyak teman-teman jadi misalkan terlalu kebanyakan dalam bayi ini nah kita masukin lagi botol airnya seperti ini segini biasa cukup sih biasanya ya biasanya supaya satu botol ini penuh teman-teman nah kita masukin ke botol yang ini kita masukin ke kita masukin ke ini 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 itu ini 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 itu Nah kita kasih makan teman-teman Dikit-dikit aja kita kasih makan ya Nah ini Mr. Hodut Gak keburu Gak keburu menjipon Jadi masih potor-potor teman-teman Besok basaltik bakal diganti semuanya airnya Yaudah deh Mr. Hodut bakal kasih makan isian semua Nah nanti Biar ikannya makan Dan kita kasih potoh air semuanya teman-teman Yaudah deh teman-teman Sekian nih tips dari Mr. Hodut Tentang memisahkan antara potoh air Dengan potoh jet teman-teman Jadi teman-teman harus berhatiin Potoh jet itu usahakan Jangan sampai masuk ke dalam Ikan teman-teman Karena kenapa? Karena dia bisa membusukkan insang Bisa membuat bolong Ekor atau anal atau dosa teman-teman Dan masih banyak lagi sih Kalau potoh jet itu masuk ke dalam ikan-ikan Kalian semua Nah kalau keburayak Kalau keburayak itu bisa Sampai mati teman-teman Kurayaknya semua dimakanin sama potoh jet Nah ada pampungan Ada beberapa breeder-breeder Yang teman-teman bisa menurut Yang kurayaknya mati semua sama potoh jet Oh no Semoga tips ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Jangan lupa Like Comment And Subscribe Dan teman-teman Dadah teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax